selamat menikmati teman-teman, pernahkah Anda di luar sana mendapatkan seorang sales yang dia hanya menunggu Anda sangat lama? sudah mau order Pak? kita bilang belum dan dia nunggu juga di samping kita, bagaimana perasaan Anda? ya tentu kita sangat risih bagaimana dengan pencapaian ketika Anda menjadi bisnis owner-nya? pasti pencapaiannya juga sangat rendah, itulah tipe pertama seorang sales yang dia hanya order taker, dia hanya menunggu datangnya order pasti pencapaiannya sangat rendah atau yang kedua pernahkah Anda menemukan seorang sales yang dia merocos tentang produknya? bicara terus tentang produknya Anda seolah-olah tidak diberi kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan unek-unek Anda tentang produk yang dijelaskan oleh si sales tadi bagaimana perasaan Anda? kita akan berasa, kalau saya pribadi saya akan bilang ini Masya Allah kok ngomong terus sih saya tidak diberi kesempatan untuk bertanya? saya akan merasa sangat tidak nyaman nah, inilah tipe sales yang kedua apa itu? tipe produk pasir ataukah pernah Anda mendapatkan tipe yang ketiga? apa? seorang sales yang terlalu banyak menjanjikan dia janji bla 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 sehingga apa? ekspetasi Anda sangat tinggi dan apa yang terjadi? sampai Anda tiba-tiba berpikir kok kayaknya that's impossible ya nah, inilah tipe sales yang ketiga apa itu? terlalu banyak menjanjikan atau overseller tapi bagaimana dengan yang keempat? ketika Anda bertemu dengan seorang sales dan dia selalu saja memberikan solusi atas masalah-masalah Anda atau atas kebutuhan Anda pertanyaan saya tipe sales pertama, kedua, ketiga, dan keempat mana yang lebih membuat diri Anda merasa nyaman dan Anda merasa diperhatikan? jawaban Anda? ya, pasti yang keempat kemungkinan besar jawaban Anda yang keempat apa? ketika seorang sales benar-benar bisa memberikan solusi atas problem-problem Anda atas kebutuhan-kebutuhan Anda teman-teman penting nggak komunikasi bagi seorang sales? penting kalau dia berkomunikasinya salah dia terlalu banyak bicara orang nggak akan suka terlalu banyak menjanjikan dia nggak akan suka tetapi justru yang ketiga atau yang keempat tadi apa itu? ketika dia bisa memberikan solusi atas permasalahan atau kebutuhan-kebutuhan Anda apa yang harus dilakukan dalam komunikasi oleh seorang sales? maka perhatikan bagaimana Tuhan menciptakan dua telinga dan satu mulut artinya apa? jadilah seorang sales yang lebih banyak mendengarkan daripada banyak berbicara Pak Edwin gimana caranya? untuk dia yang lebih banyak bicara dan kita lebih banyak mendengar apa jawaban Anda? Anda banyak bercerita? atau Anda lebih banyak bertanya? yes pentingnya seorang sales dalam komunikasi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh customer Anda dengan Anda bertanya kebutuhan customer Anda maka customer Anda akan menjawab tugas Anda mendengarkan jawaban mereka begitu Anda paham tentang apa yang dibutuhkan oleh customer Anda pertanyaan saya ketika Anda bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh customer Anda kemungkinan terjadinya closing atas sales Anda yes menjadi luar biasa semoga bermanfaat vlog kita sesi yang ini pentingnya komunikasi bagi seorang sales terima kasih sampai jumpa di kesempatan yang lain Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati selamat menikmati